Terima kasih, Bintang. Ini Pak Iksan, harusnya yang grogi ini Pak Kapolri loh. Cuman Pak Iksan ikutan grogi jadinya. Pak Dipo. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Licos Sigit Prabowo, beserta jajarannya, pimpinan, dan rekan-rekan Komisi Tiga yang saya hormati dan saya banggakan. Sebelumnya, saya ingin memberikan apresiasi yang tinggi terhadap Bapak Kapolri dan jajarannya, Tim Sus, Kabar Reskrim, dan semua pihak yang begitu responsif dan mengambil resiko dalam mengungkapkan kasus pembunuhan BGDJ ini. Sehingga bisa terungkap terang-benerang, karena kasus ini harus diakui telah meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Semoga dengan terungkapnya kasus ini, Insis Polri bisa kembali mendapat kepercayaan dan simpati dari masyarakat. Pada kesempatan ini, ada beberapa pertanyaan dan penekanan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Kapolri. Pertama, tentang anggota Polri yang terlibat di luar lima tersangka yang kata akan segera dilimpahkan berkasnya kejaksaan akhir pekan ini. Seperti kita ketahui bersama, setidaknya sudah ada 35 anggota Polri lebih yang terbukti memulakan pelanggaran etik terkait kasus pembunuhan Brigade J ini di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Mereka dinilai melakukan abstraction of justice upaya menghalangi proses hukum dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigade Yosua Utabarab atau Brigade J. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah bahkan pengacara keluarga Brigade J Kamarudin Siman Yuta menyatakan jumlah tersebut hanya 10% dari jumlah yang sebenarnya. Nyanyian pengacara keluarga Brigade J selama ini yang kemudian satu persatu mulai terbukti. Membuat publik akhirnya menyimpulkan bahwa Kamarudin ini tentu saja mendapat pasokan data dari internal Polri yang ingin agar kasus ini terungkap secara terang benderang. Karena tanpa pasokan data dari internal Polri rasanya cukup sulit bagi seorang pengacara untuk bisa mengungkapkan data-data seperti nyanyian Kamarudin Siman Yuta di berbagai televisi, media cetak, dan media online. Namun terlepas dari pertanyaan saya dan juga mungkin mewakili publik kepada Bapak Kapolri dan jajaran saat ini adalah Pertama, kira-kira berapa banyak lagi jumlah anggota Polri yang terlibat dalam abstraction of justice dalam kasus pembunuhan Brigade J ini. Apakah masih terus berkembang atau sudah cukup dengan kasus yang terbukti sekarang ini? Kemudian, apakah masih ada keterlibatan Jenderal Bintang 2 dan Bintang 3 yang lainnya yang membackup di luar tiga Jenderal yang sudah diketahui selama ini? Lalu menurut saya, pertanyaan yang paling penting dari publik yang belum terjawab hingga kini adalah mengapa begitu banyak anggota Polri yang terlibat? Terutama pada level perwira pertama, menengah, hingga perwira tinggi. Pertanyaan yang kemudian, faktor apa yang paling dominan? Sehingga para perwira tersebut mau membantu Pak Ferdi Sambo. Kalau jabatannya sebagai mantan Kadipropam yang dalam tanda kutip begitu digdaya di Polri, mungkin semua orang tahu. Tetapi, tentu saja ada faktor lainnya yang paling dominan. Apakah mungkin karena mereka adalah gerbong untuk menjadikan Ferdi Sambo sebagai the next Kapolri misalnya? Atau kekuatan untuk mendukung the next Presiden RI? Atau karena faktor lainnya seperti keundungan finansial? Kemudian, kami juga ingin mengetahui seperti apa gambaran klaster kelompok-kelompok dalam tubuh Polri saat ini yang menjadi pertimbangan perbincangan publik. Karena selain pernyataan Menko Pol Hulkam, Bapak Mahmud MD, soal bagaimana pengaruh kerajaan Pak Sambo di Polri. Apakah betul di dalam tubuh Polri ada tiga klaster kekuatan utama saat ini? Yaitu klaster kekuatan Bapak Kapolri sendiri, klaster kekuatan Pak Ferdi Sambo, dan klaster kekuatan jenderal-jenderal di luar klaster Pak Kapolri dan Pak Kelaster Ferdi Sambo. Mungkin pada kesempatan ini Pak Kapolri bisa menjelaskan gambaran seperti apa politik institusi di tubuh Polri yang berkembang di masyarakat agar tidak menjadi bola liar. Kalau memang ingin menjelaskan secara vulgar, mungkin secara samar-samar juga tidak apa-apa Pak Kapolri. Yang penting kan bisa mengetahui kondisi terkini di tubuh Polri. Kemudian berkaitan dengan kedidayaan Kadipropam. Pada kesempatan ini saya sepakat dengan Pak Menko Polkam agar Kapolri dan jajarannya bisa menata ulang kedudukan kewenangan Kadipropam. Sehingga pada masa mendatang Kadipropam tidak powerful seperti sekarang ini. Yang kedua, soal bagian jaringan konsorsium Judi 303 yang berdar luar di media sosial. Saya kira hal ini juga perlu diklarifikasi oleh Pak Kapolri besta jajarannya. Waktu Pak Dipo, Pak Dipo kalau baca begitu nanti hampir satu jam gak selesai. Kurang dua menit. Karena seminggu setelah bagian jaringan konsorsium 303 beredar, sekarang ini muncul konsorsium 303 yang baru tersebar di luar medsos. Pada bagian jaringan yang pertama, Pak Pedisambu berada di puncak struktur yang melibatkan berapa jenderal bintang 1 dan bintang 2 serta berapa nama sipil yang menjadi pemasuk dana judi. Sedangkan pada bagian konsorsium Judi 03 yang baru menampilkan kabar reskrim Komjenpol Agus Adrianto di puncak strukturnya yang diduga menerima setoran bos judi online dari kelompok Medan. Dan pada konsorsium Judi 303 ini muncul juga nama diripidum Bareskrim Poli Berjen Andirian Jayani. Pak Dipo, saya interupsi. lebih baik pertanyaannya adalah secara umum jangan dibacakan satu persatu takutnya nanti menyalahartikan kepada orang-orang yang ada di depan sini. secara umum saja Pak Dipo. Intrupsi pimpinan. Pimpinan intrupsi pimpinan. Sebaiknya sebagai anggota Komis 3 kita berbicara bertatarkan data dan fakta bukan berdasarkan hal yang hoax. izin-izin pimpinan. Saya masih intrupsi. Saya yang intrupsi saya bukan anggota. Sebentar pimpinan. Anggota itu maaf pimpinan gak bisa. Saya masih intrupsi. Bentar saya tidak bisa dipotong. Pimpinan gak boleh mengejas anggota bertanya dipotong. Bapak tidak boleh memotong saya saya masih intrupsi. Loh saya juga gak boleh Bapak Nung. Saya intrupsi kok dipotong gimana itu. Bukan Pak Bapak gak boleh mengejas juga anggota saya. Kalau orang intrupsi tidak boleh dipotong. Bapak ini anggota DPR keundang-erti tatib. Bapak juga memotong orang-orang umum biarkan dulu. Bisa saya intrupsi kok. Saya intrupsi kok. Saya intrupsi kok. Pimpinan tegas pimpinan. Baca tatibnya. Kalau dikasih mana ya. Saya intrupsi. Bicara dulu. Kalau lagi intrupsi boleh. Baca tatib. Ijin Pak Ketua. Kita tenang pimpinan. Ya. Terima kasih Pak Nasir Jami. Jadi saya sarankan sampaikan hal-hal yang sesuai dengan data dan fakta. Karena kita bicara itu harus sesuai data dan fakta. Kalau ada hal yang beredar sampaikan saja hal-hal yang beredar di media apakah itu betul atau tidak. Jadi tidak usah menyebut nama. Itu maksud saya. Jadi begitu. Kita ini orang hukum. Bicara tentang hukum. Kalau potong juga masalah pembicaraan baca tatib. Boleh tidak intrupsi. Boleh tidak mau ngomong. Jadi begitu pimpinan. Terima kasih. Terima kasih Pak Dipo lanjut. Saya intrupsi dulu Pak. Lanjut Pak Dipo. Nanti dulu. Sebentar. Supaya diselesaikan. Biar Pak Dipo lanjutkan dulu Pak Cucun. Biar selesaikan. Ya saya lanjutkan ketua. Saya juga orang hukum ketua. Langsung aja poin. Sudah dokter belum? Ya bukan begitu ketua. Oke. Sedangkan ini saya lanjutkan sedikit Pak Ketua. Sedangkan pada bagian jarukan konstruksium Judi 303 yang baru menampilkan kabar reskrim Komjen Pol Agus Adrianto di puncak strukturnya. Yang diduga menerima seterahan bos Judi Online di Medan. Dan pada konstruksium Judi 303 muncul juga nama Diripidum Barakim Berjendian Andi Suryadi. Ada yang bilang itu sebagai upaya balas jendam terhadap kabar reskrim yang ini sedang bekerja keras. Intinya ketua saya cuma nanukan disini kalau ini tolong pernyataan saya pernah ini tolong dijawab oleh Pak Kapolri. Kalau mau tidak atau lipat tinggal kita menjelaskan dari Kapolri. Ini sudah berita yang sudah berita di luar. Demikian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dipo. Berkenan Pak Dipo yang tadi kalau boleh lebih senang Pak Dipo kasih ke Pak Kapolri terkait apa yang menjadi pertanyaan Pak Dipo itu lebih mantep. Boleh nanti setelah ini. Boleh, boleh. Langsung aja Pak Dipo biar dipoto. Pak Dipo nggak apa-apa. Pak Cucun nggak apa-apa ya. Pak, bentar Pak. Saya minta tertib juga ini. Tidak boleh saya itu pas sama dengan Bapak juga menduduki pimpinan. Nggak pernah saya diktator anggota harus dibawa pimpinan. Tolong juga hargai anggota Pak. Ini anggota praksi saya. Bapak jangan potong. Kalau waktu habis ingatkan waktu. jangan kesubstansi biarkan anggota saya ngomong Pak. Nggak boleh. Saya juga sama pimpinan di luar komisi ini saya menghargai anggota mau ngomong ngomong apa silahkan. Hak anggota di nunggu MD3 loh Pak. Jangan bilang Pak Dipo bukan dokter. Pak Adis dokter harus dikomparasikan gitu. Nggak boleh Pak. Apa jadi standar dokter itu? Intrupsi Pak. Intrupsi pimpinan. Pimpinan intrupsi. Pak Adis sebentar Pak. Intrupsi pimpinan. Saya tidak senang kalau saya diomong diktator. Siapa yang diktator di sini? Saya hanya meluruskan. Saya belum selesai pimpinan. Saya hanya meluruskan di sini. Jangan sebut nama. Itu saja yang saya bilang. Pimpinan. Itu lho. Kita semua turun pantun. Intrupsi pimpinan. Intrupsi pimpinan. Entah dulu. Entah dulu. Entah dulu. Karena sementara saya yang pimpin pohon kiranya dibikin untuk tidak semua berinterupsi. Tidak begini. Tidak begini. Saya suprihan Pak. Saya suprihan Pak. Saya suprihan Pak. Entah dulu. Entah dulu. Saya juga suprihan tergolkar sama bicara Pak. Tidak begini. Pimpinan ini dari awal. Kan sudah kita pastikan. Ini ditonton oleh puluhan juta orang. Itu paham. Kalau etika komisi tiga tidak bisa memberikan kepada publik dengan jelas. Rusak ini kita. Lebih baik kita pelan-pelan sabar dulu. Tadi terkait dengan Pak Dipo. Saya kan tadi menyampaikan. Secara umum saja. Karena waktu yang telah sangat padat sekali. Cuma itu saja. Terkait dengan Pak Adis. Mungkin kalau masalah dokter atau segala macam. Kita semua pasti punya jabatan. Punya gelar. Tapi kiranya kita yuk sama-sama dinginkan kepala. Kasian Pak Kapori. Udah stres ini dia. Interupsi pimpinan. Lebih baik kita mengedepankan kepentingan persaudaraan pada saat ini. Pak Cucun. Terima ya Pak Cucun. Ya gini Pak. Enggak interupsi pimpinan. Bapak yang kendalikan. Oke. Sekarang saya kendalikan. Di sekor dulu pimpinan. Nanti saya. Isoma. Saya skor dulu rapat ini untuk sholat juhur sambil makan sebentar kita lanjut. Setuju ya. Sampai jam 13.30. Ya. Terima kasih.